Assalamualaikum teman-teman Pada kreasi kali ini saya menggambar rantai makanan Yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama kita sediakan kertas gambar dan spidol Kemudian kita buat judulnya terlebih dahulu Yaitu rantai makanan Setelah itu kita mulai membuat gambarnya Kalian gunakan pensil terlebih dahulu ya Untuk membuat sketsa gambarnya Lalu ditebalkan menggunakan spidol seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati ada belalang, katak, ular, elang, jamur, dan rumput kemudian di masing-masing gambar kita tuliskan perannya rumput sebagai produsen belalang sebagai konsumen primer katak sebagai konsumen sekunder ular sebagai konsumen tersier elang sebagai konsumen final dan jamur sebagai decomposer kemudian saya beri warna supaya gambarnya terlihat lebih menarik disini saya menggunakan spidol untuk mewarnai gambar ini kalian bisa gunakan pensil warna crayon ataupun spidol seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati nah gambarnya sudah selesai sekarang yuk saling menghubungkan gambar yang satu dengan yang lainnya yang pertama itu ada rumput sebagai produsen makanannya belalang jadi rumput ini dimakan oleh belalang kemudian belalang dimakan oleh katak katak dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh burung elang ketika burung elang mati tubuhnya akan diurai oleh dekomposer seperti bakteri ataupun jamur dan berubah menjadi pupuk untuk menyemburkan tanah bagi rumput nah gampang banget kan cara membuatnya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini semoga videonya bermanfaat bisa membantu kalian mengerjakan tugas jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, subscribe, komen, dan share juga wassalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati